Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Tapi sejak program-program konservasi masuk ke Misol tahun 2003 Pelan-pelan Katong pun sadar Kalau hasil laut terus diambil tapi tidak dijaga Lama-lama pasti akan habis toh Terus siapa yang mau jamin anak cucu sana nanti makan apa Sekarang Katong lah yang jadi penjaga alam Patrol ini bukan pekerjaan main-main toh Wilayah Misol itu luas sekali Kalau harus Katong awas semua sekaligus berat juga rasanya Makanya Katong selalu ajak juga warga sekitar untuk ikut Sasaran Katong ini ke daerah sekitar kampung Yelu dan Pulau Jam Tugas Katong pun terah hanya keliling Kalau bertemu dan layan, Katong catat dan data dorang juga Kasih lihat hasil petangkapan hari itu Apa saja dan berapa banyak Bukan tanpa sebab Itu karena Misol sudah dibagi beberapa zona Ada wilayah yang dilarang untuk tangkap ikan Ada juga wilayah yang memang dibuka untuk nelayan Di dalam kawasan ini ada tempat yang namanya Notex zone atau NTC Tabungan ikan Bapak pernah dengar itu Sampai sekarang Masalah terbesar ya Masih banyak ditemui kapal-kapal yang tangkap ikan pakai bom Juga tidak ada izin Atau tangkap hewan-hewan dilindungi Untungnya Warga semula sadar sama pentingnya konservasi Tanpa bantuan warga Rasanya patrolin tidak akan berjalan lancar tuh Tapi ingat juga ya Pengawasan itu tidak hanya di laut saja Justru dari kampung-kampung lah Kesadaran warga soal pentingnya konservasi dimulai Rame sudah kalau sore hari di kampung sani Warga sudah berkumpul di lapangan Olahraga sudah dihiburan kami sehari-hari Nah ini sudah waktu yang tepat buat saya Kasih kumpul warga dulu sebentar Biar bisa kasih pengarahan ke dorang soal apa itu konservasi Kenapa penting? Karena manfaatnya nanti buat anak cucu dorang juga tau Bicara-bicara kecil seperti ini bisa kasih pemahaman juga tau Kenapa sampai ada wilayah yang tidak boleh tangkap ikan Dan kenapa konservasi itu sangat penting dilakukan sekarang Terima kasih telah menonton! Kasih pengarahan buat warga pun terhanya di kampung sendiri Wilayah kerja yang luas sudah ditantangan Saya juga sering datang ke kampung sebelah Contohnya di lima lah sini Kalau dari harapan jaya Naik kapal cepat atau speedboat sekitar satu jam Katong mau adakan monitoring sasi malam ini Monitoring terdilakukan siang hari saja Sering juga katong lakukan di malam hari Semua tergantung meti Atau pasang surutnya air saja Sasi ini adalah hukum adat Bisa juga dibilang larangan Ini kesepakatan yang dibuat bersama warga di suatu kampung Sasi bisa dibilang seperti sistem begitu Larangan untuk ambil dan usik hasil laut Sampai waktu yang disepakati selesai Biasanya katong kasih sasi hewan-hewan moluska Seperti teripang ini Atau teripang terasa seperti ikan yang banyak bergerak Peraturannya mudah saja Teripang yang ukurannya di bawah 10 cm Terlalu boleh diambil Itu demi menjaga jumlah teripang di alam Supaya jangan sampai habis Sampai nanti waktunya buka sasi Tidak ada yang boleh kasih langgar daerah ini Kalau ada yang melanggar Siap-siap saja hukum adat suma nanti Dulu sasi hanya dilakukan secara adat atau marga saja Sekarang macam-macam sudah Ada sasi gereja Ada sasi bapak-bapak Sampai sasi ibu-ibu Sa dan warga dimanapun sudah seperti keluarga Kalau dikerjakan dengan senang hati Pasti hasilnya pun bagus juga kan Haha Sampai jumpa Misol ini salah satu dari empat pulau besar yang ada di Raja Ampat Letaknya ada di selatan Kabupaten Raja Ampat Paling jauh kalau kau lakukan perjalanan dari Sorong sana Karena jauh itulah Hanya beberapa kapal saja yang merapat ke Misol Itu pun teras semua kampung dan pelabuhan didatangi Begitu pula jadwal kapalnya Kapal besar seperti ini Hanya merapat seminggu sekali saja Makanya kalau kapal sudah datang Dermaga pasti penuh sama warga berkumpul Seperti di kampung Favan Lab Salah satu kampung tua di Misol Ini tengok Warga di pulau Misol ini juga beragam Bukan hanya suku asli saja yang tinggal di sapu kampung Katong di Misol sudah bercampur dengan suku lain juga Banyak juga yang asalnya dari Sulawesi dan Maluku Tapi bukan soal perbedaannya toh yang diangkat Ini soal bagaimana kami bisa hidup rukun Dan jalankan tugas jadi penjaga laut Karena itulah Tiap apa-apa yang terkait kepentingan warga Katong suh pasti ajak dorang diskusi bersama-sama Bahas soal kepentingan kampung Yang asalnya dari laut Dan konservasi pun sering dilakukan di sini Konservasi bukan hanya cerita soal kasih jaga ikan Dan ikut peraturan saja Justru dari laut bersih juga lah Katong Warga Misol bisa hidup selain jadi nelayan Terlalu banyak yang tahu kan Kalau warga di sini Juga banyak yang kerja di perusahaan mutiara Loh Memang adakah hubungan laut bersih dengan mutiara? Ya jelas ada Karena kerang mutiara Terlalu bisa hidup di laut yang airnya tercemar Bersihnya laut Jadi salah satu faktor kerang bisa kasih mutiara kualitas bagus Proses kerang hasilkan mutiara juga lama Karena butuh waktu 2 tahun sampai mutiaranya siap Bayangkan waktu selama itu Kalau lingkuannya tidak bersih Sudah pasti gagal sudah Dari situ saja Katong sudah tahu Namanya jaga bersih laut sudah dimulai jauh Sebelum program-program konservasi masuk Cocok sudah Semangat kami buat konservasi bisa jalan bersama dengan perusahaan Warga pun bisa tetap dapat nafkah dengan mengandalkan hasil lautnya Bukan hanya kerja di perusahaan mutiara saja Warga sini juga semulai kembangkan keterampilan olah hasil laut Ini macam mama-mama yang tergabung dalam kooperasi ambun pagi Yang suada dari tahun 2012 Di sini ikan gampang dapatnya Tapi kalau tidak ada yang beli Sayang juga tuh Makanya Para mama kembangkan keterampilan buat bikin abon Ini baru coba-coba saja Tapi suada rencana ke depan akan rutin dibuat Dan disalurkan ke kota Sorong dan kampung-kampung lain di Raja Ampat Nantinya Mama tidak hanya bikin abon saja Suada rencana mau olah juga jadi basuh Kerupuk Dan makanan kering lainnya Percaya saja Abonnya pasti enak tuh Yang patut dicontoh itu ya semangatnya para mama ini Kalau untuk kemajuan misol Sekecil apapun upayanya harus terus didukung Katong kasih serius sama kegiatan mama ini Selama positif tuh Tapi kawan Sahabat bapak pernah bilang Kalau hidup tuh jangan terlalu serius Sudah dari tadi kan Saya cerita soal konservasi Dan kami punya kerja di kampung Waktunya santai dululah sebentar Kalau ketong ini Subiasa kumpul di JT Sambil bicara-bicara tuh Senjata ketong hanya ini Pinang dan siri Kalau di Papua Namanya siri dan pinang sudah jadi menu wajib Apalagi kalau ngunyahnya sambil pakai ngemok Nah Buat kalian yang belum tahu apa itu mob Kira-kira seperti ini Saat saja kalau sudah bak kumpul begini Bisa sampai lupa waktu Eh kawan Senjata sudah datang Beginilah katong puhidup di Misol Selalu senang setiap saat Selamat menikmati Tiga, lima Itu orang luar kasih tulis kami punya rumah Tiga, lima Atau Misol Hehehe Siapa bilang katong punya kerja itu harus serius terus Sudah tadi dengar hiburan Mopi yang saya punya kan Nah Sekarang waktunya jalan-jalan Lihat indahnya Misol Lihat saja sendiri Pemandangan seperti ini Yang selalu sambut kalian dari puncak Subanyak yang ngakui Indahnya gugusan karang Dan pulau di Raja Ampat Pantaslah kalau Raja Ampat nih sampai-sampai dapat julukan Surga terakhir dunia Saya rasa tidak berlebihan juga dikasih nama begitu Tapi pemandangan seperti ini Tidak bisa kita nikmati kalau tidak dijaga toh Misol memang belum terkenal seperti lokasi wisata lain di Raja Ampat Misalnya pulau Waigeo atau Wayak yang jadi ikonnya Raja Ampat Justru itu kelebihannya Banyak tempat-tempat yang belum dikunjungi banyak orang Kendalanya karena biayanya yang mahal Sehingga tidak banyak turis lokal yang datang berkunjung Kalau sedang tidak tugas atau monitoring Saya juga subiasa antar tamu yang mau keliling Misol Salah satunya ke Danau Ubur-Ubur Yang saya temukan bersama kawan-kawan tahun 2010 Banyak orang yang kenal ini Danau dengan nama Lenmakana Jadi di Indonesia bukan hanya di Kalimantan yang punya Danau Ubur-Ubur Kemampuan menyengat Ubur-Ubur disini pun suhilang Alasannya sama seperti Ubur-Ubur di Kalimantan sana Karena susukian lama terperangkap Kemampuan bertahan dari pemangsa juga ikut hilang Makanya kalau dikasih kesempatan datang ke sini Rasakan langsung bisa berenang diantara Ubur-Ubur Cantik memang Tapi jangan dipegang terlalu keras Atau diangkat ke luar air ya Rasakan langsung bisa berenang diantara Ubur-Ubur Ayo kawan Sakas lihat tempat wisata lain di Misol Yang masih jarang didatangi orang Ini namanya Gua Keramat Selain soal konservasi Wisata di Misol jangan sampai kalah dengan tempat lain di Raja Ampat Di Gua Keramatni Kau juga bisa berenang susuri gua Banyak sudah turis dan kawan yang kuantar kemari Walau letaknya sedikit tersembunyi Jangan dirahukan lagilah keindahannya Selain wisata bawah laut Serasa wisata susur gua seperti ini juga bisa jadi alternatif lain buat turis Banyaknya pulau-pulau karang dan batuan karat di Raja Ampat yang indah Dan bikin orang belum belum mencari dari jauh Indahnya alam ini yang harus saja Ketong pun alam dikasih bagus dan indah Jadi janganlah dirusak sembarangan Justru kalau ketong bisa kasih jaga Banyak manfaat yang bisa dipetik nanti sama anak cucu kita Alam Raja Ampat sudah mendunia dan bikin takjub banyak orang Inilah Ketong Para pemuda Raja Ampat Yang akan jaga terus alam yang kami punya Indonesia bagus Jangan lupa subscribe to by broth3rmax Terima kasih telah menonton